oke sebagai takaran aja sebagai takaran aja saya gunakan sapu senok makan penuh gula pasir kemudian bahan keduanya adalah kunyit untuk kunyitnya bisa menggunakan kunyit bobok merek lain nanti ini saya gunakan dia sapu tambahkan aja sini kunyit setengah senok setengah kunyit kemudian tambahkan dengan jeruk oke pelaskan aja sini jeruk bahan ini sudah bisa langsung digunakan untuk cara memakainya gosokkan aja bahan ini merata pada kulit yang ingin diputihkan yang ingin dihilangkan flek hitamnya yang ingin dipudarkan pigmentasinya digosok-gosokkan selama 1-2 menit kemudian langsung bisa dicuci dengan air bunda sisti bisa menggunakan bahan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin agar pigmentasi flek hitam dan bekas jerawatnya cepat hilang dengan pemakaian bahan ini secara rutin maka kulit yang gelap dapat dicerahkan flek-flek hitam pigmentasi dan bekas jerawat pun dapat dihilangkan oke jadi bahan yang kita gunakan adalah gula pasir kemudian jerawat nipis dan kunyit oke bunda sisti untuk cara memakainya ambil sedikit kita gosokkan aja kita gosokkan aja pada kulit yang ada flek hitamnya pada kulit yang ada pigmentasinya digosokkan 1-2 menit seperti ini dengan gerakan memutar gosok-gosok-gosok-gosok 1-2 menit saja ini akan mencerahkan kulit yang gelap menanggalkan sel-sel kulit mati membersihkan pori-pori dan memudarkan flek-flek hitam bekas jerawat dan pigmentasi gosokkan seperti ini 1-2 menit saja selamat menikmati